Oke jadi gue mau ngasih tau kalo misalnya kalian butuh SSP Seeds itu kalian bisa aja dateng ke world yang namanya itu Neko Hamart yang dimana biasanya gue bakal ngerestock SSP ini setiap hari Senin Kalo misalnya sempet dan udah dapet stoknya dan juga biasanya itu Gue juga menjual beberapa barang random ya banyak lah Jadi bisa aja kalian cek ke Neko Hamart Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neko Kira Jadi di video kali ini seperti biasa gue bikin video profit Cuman disini profitan ini di request dari kalian juga Makanya disini gue bakal coba buat bikin requestannya Dan disini harganya sih udah sesuai ya Atau mungkin lebih murah untuk yellow nya Jadi langsung aja kita bakal coba buat bikinnya Disini untuk grimstone ini ada 120 Karena kita bikin ini di 1200 aja Nggak usah banyak-banyak Disini 1200 itu berarti kita nge-spending di 10 WL buat grimstone nya ini Kemudian ada yellow disini yellow gue dapet di 70 per WL Kebetulan di SSP gue juga gue jualnya di 70 per WL Yang mana kita nge-spending di 17 WL Sebenernya kurang 10 lagi cuman kalian bisa farmingin sendiri aja untuk 10 seeds ya Dan disini kita bakalan langsung aja buat nge-splice si grimstone sama yellow block nya ini Buat nyari nya sih nggak terlalu susah ya Soalnya banyak juga yang jual di harga kisaran segitu yang tadi gue sebutin Jadi kalo grimstone kita campur yellow bakal jadi yang namanya dark yellow Dia ini tumbuhnya 43 menit Ya 43 menit lewat dikit lah ya Lewat 7 detik tuh Jadi seperti biasa gue bakal speed up aja nih buat proses Tanamin si dark yellow atau nge-splice si yellow sama grimstone nya ini oke Terima kasih telah menonton! 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 Buat coba dipakein DCS Seperti biasa Gue banget speed up aja Buat proses harvestnya ini Ya kayak biasa pokoknya Sub indo by broth3rmax Oke Jadi disini Gue disesai buat harvestnya Untuk di utesnya ada 3000 ya Ini ada 3000 Untuk seednya kita dapet 172 dark yellow block seeds Nah untuk yang di drop di ini Ada Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 1600 Ditambah ada 66 Jadi total kita dapet Berarti 4666 dark yellow block Untuk dia sendiri Seinget gue dia 6x hit ya Coba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya 6x hit untuk Dark yellow nya ini Jadi gue bakalan skip aja Buat proses nge-break nya Dan nanti Seperti biasa ya Gue bakal balik Setelah gue udah selesai buat nge-break Si dark yellow block nya ini Oke Oke Jadi disini Dark yellow nya udah Selesai gue nge-break Disini gue dapet 1503 seeds Ini mana ternyata Setelah gue cek Harganya ini Di 30 per WL Makanya gue bingung Kenapa di World SSP gue Dark yellow Eh bener kan ya Dark yellow block nya ini Laku terus Ternyata 35 per WL itu Murah Dan harganya itu Di 30 per WL 30 per WL itu Udah Ada lah yang beli Walaupun Nggak langsung Laku kayak 35 per WL Yang kayak gue jual Pantesan gue juga bingung Kok temen banget Ini si dark yellow nya Ini langsung kejual Gitu Jadi tadi gue udah nemu Untuk Tempat jual Kalian bisa jual Di posting Di sell dark yellow Ya sell dark yellow Ntar nih Gue bakalan ke word nya deh Oke Jadi disini Di sell dark yellow Disini ada board Kalian bisa posting Disini Dan rata-rata Itu pada jual Di 30 per WL Yang barunya Nih Tadi gue cek Di opdo ini Udah laku Bisa juga Kalian kalau mau jual 35 di Gicat Cuman gue Nggak saran Disini Soalnya 30 per WL Itu laku Dan gue udah nemu Yang mau beli Di 30 per WL Soalnya gue ngepost Di discord Nah Dan biasain Kalau misalnya Kalian udah ngepost Itu kalian hapus lagi Kenapa Ya sebenernya Nggak kena-kena apa sih Cuman Biar kasih tau Itu udah sold out Gitu loh Oke Jadi langsung aja Gue bakalan Jualin dulu Ke orangnya Gue masukin vending Dan nanti Gue bakalan balik lagi Oke Jadi disini Udah laku Untuk si dark yellow nya Gue jual 30 per WL Tadi kan gue udah bilang Soalnya Emang udah ada yang mau beli Di 30 per WL Soalnya tadi gue iseng Buat ngepost di discord Aihimo Itu dia nge DM gue Jadi ya Disini langsung aja Kita ambil Kita dapet 50 WL Dari penjualan kita Disini Seperti biasa Kita bang itung Clean profitnya Dan yang pertama itu Untuk yellow block Disini gue dapet Itu Di 17 WL Soalnya kan Yellow nya itu Di 70 per WL Jadi kita drop aja 17 WL Kemudian untuk Grimstone nya itu 120 per WL Sebenernya kan bisa aja Cari yang lebih murah Cuman ya Gak apa-apa Disini untuk Grimstone nya itu Kita ngespending di 10 WL Jadi Dengan modal kita 27 WL Kita dapet Clean profit 23 WL Yang dimana menurut gue ya Kualitanya worth it atau enggak ya Jelas worth it Soalnya hampir 2 kali lipat Profitnya ini Daripada Yang modal Yang modal 27 Clean profit yang kita dapetin Adalah 23 WL Dan gue saraninnya sih Kalian kalau mau jual ini Bisa Ke discord servernya Aihimo Dan juga Kalau misalnya Dibilang 30 per WL Nggak laku Itu 35 itu Udah pasti laku Soalnya banyak banget Yang nyari di 35 per WL Oke Jadi itu aja Buat video kali ini Misalnya kalian punya Saran bikin video mesh Atau video profit apa Silahkan komen di bawah Nanti bakalan gue bikinin Jadi ya Itu aja buat video kali ini Terima kasih buat nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dishare juga ke temen-temen kalian Gue NEO Kira Sampai jumpa Di lain video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax